Jangan hanya berani menumpahkan darah, tapi ujilah diri berani berbagi darah untuk sesama. Seringkali sebuah peristiwa tak berujung pangkal menimbulkan keributan yang melebar ke kiri kanan, yang tak tahu menau persoalan pun terlibat, darah tertumpah, jeritan tak terhindar, air mata disana-sini bercampur simba dengan darah. Betapa mengerikan, amuk-amara yang ditumpahkan, darah mengalir sudah, tampak begitu mudah dan sangat murah. Ah, amarah yang tidak pada tempatnya, tapi itulah yang terjadi setiap hari di sekitar diri. Begitu mudahnya manusia menumpahkan darah, dan celakanya mereka sangat berani. Mengapa tak mengubah warna supaya hidup menjadi manusia yang semestinya? Jangan tumpahkan darah sia-sia, tapi berbagilah bagi mereka yang membutuhkannya. Banyak orang di pojok-pojok jalan tersungkur, dilarikan dan menantikan darah untuk mengganti yang tertumpah. Mereka yang ditimpa sakit, mengalami kesulitan, darah dibutuhkan. Mereka bukan Dracula yang menghisap dan meminumnya, tapi mereka membutuhkannya untuk hidup yang memang miliknya. Mengapa tak membantu mereka, sehingga darah tak tertumpah sia-sia? Jangan berkelahi, jika memang engkau pemberani. Datang dan berikan darah dalam kesadaran diri, menolong mereka yang memang membutuhkannya demi mempertahankan hidup ini. Jangan lupa di belakang mereka ada suami, istri, orang tua atau anak. Ah, berbagi darah dan memberikan, bukan menumpahkan. Bukankah itu sebuah hidup yang terhormat? Patut Anda pikirkan. Bersama saya, Bikman Sirai.